Apa hukum bersolawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syarat Islam? Jadi kalau solawat dilakukan seperti pantun, seperti syair, jemaah, insya Allah gak ada masalah. Puji-pujian buat Rasulullah SAW itu ada, tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada solawat dangdutan. Nanti ada rock lagi solawat, ada model musik jazz bersolawat. Enggak, ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kehusuan, perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan solawat buat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum video terbarunya Mas Yeri Pras dan video terbarunya Mas Dodi Sepriyadi yang masih pembahasannya tentang masalah banser yang memubarkan kajian Ustadz Safiq Riza Basalamah. Namun sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Youtube ini. Di dalam videonya sahabatku semua, Mas Yeri Pras mereaksi pernyataan dari seorang anggota banser yang melaporkan jemaah Ustadz Safiq Riza Basalamah. Ini cukup unik teman-teman, cukup aneh ketika saya mendengarkan berita ini teman-teman. Mereka, banser yang mendatangi masjid tempat kajian Ustadz Safiq Riza Basalamah di kota Surabaya, mereka yang mendatanginya, mereka yang membubarkan, lalu terjadi kekacauan, lalu mereka pula lah yang melaporkan jemaah Ustadz Safiq Riza Basalamah ke pihak yang berwajib. Oke, teman-teman, langsung saja. Mari kita simak reaksi dari Mas Riza Bas. Amarah-amarah dari sahabat-sahabat. Sahabat. Dari titian sorbita matang dunung ayar, terutama tidak ingin apapun dan siapapun yang bersikap provokatif, bersikap memecah belah, dan merusak kenyamanan-kenyamanan kamu. Kenyamanan apa? Saking nyamannya kalian dangdutan gitu ya. Saking nyamannya kalian mengetasnamakan pegajian umum, kalian joget di situ nyaman itu ya. Joget-joget dengan biduan itu nyaman bagi kalian. Menjaga-jaga majelis salawat yang jingkrak-jingkrakkan nyaman bagi kalian. Mungkin salah satu penyebab anggota Banser ini membubarkan kajian Ustaz Safiq Riza Basalamah dikarenakan, teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Seri Pras tadi, mungkin mereka, Banser ini, tidak nyaman. Dengan salah satu kajian dari Ustaz Safiq Riza Basalamah, yang mana, teman-teman, Ustaz Safiq Riza Basalamah sangat menentang keras acara salawatan yang ada nyanyi-nyanyian di dalamnya, yang ada acara dangdutan di dalamnya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita reaksi pada video-video sebelumnya, anggota-anggota Banser ini, oknum-oknum dari mereka, mereka sangat suka sekali dangdutan di majelis pengajian. Bahkan, teman-teman, mereka sangat keras sekali menjaga acara salawat yang ada menaririanya, jingkrak-jingkraknya. Dakwah selembut kapas dan dakwah sehalus sutra pun terasa menyakitkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Anda mau cari referensi dari kitab kuning satu kontainer sekalipun yang Anda baca, tidak akan menemukan ada riwayat yang soheh, bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir dan bersolawat dengan cara joget-joget. Sampai tadi kita bisa lihat videonya itu kan. Saluh alaih, saluh alaih, itu apa-apaan? Itu memalukan sekali buat umat Islam. Salawat secara hakikatnya merupakan puji-pujian yang kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita cintai. Merupakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Teruntuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengharapkan dari salawat yang kita panjatkan kepada Allah, Teruntuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan kelah syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentu saja harus ada adabnya. Harus ada tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bukan dengan cara berjingka-jingkra, bukan dengan cara berjoget-joget ria. Coba teman-teman bayangkan, jika seandainya teman-teman mendoakan ke dua orang tua teman-teman, Dengan cara berjoget-joget, apakah ada adabnya di hadapan Allah Azza wa Jal? Teman-teman semua, ini ada cuplikan video ceramah dari Ustaz Safiq Riza Basalamah, teman-teman. Yang membahas tentang salawat yang diiringi dengan joget-joget, dengan acara dangdutan, teman-teman. Mari kita simak videonya. Apa hukum bersalawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syarat Islam? Jadi kalau salawat dilakukan seperti pantun, seperti syair, jemaah, insya Allah tidak ada masalah. Puji-pujian buat Rasul SAW itu ada, tapi kalau dilakukan sekarang ini sudah ada salawat dangdutan. Nanti ada rock lagi salawat, ada model musik jazz bersolawat. Ini ibadah, tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kehusuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat. Buat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti itu. Tapi kalau kita mau medik, kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wassalam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wassalam. Kita salawat seperti itu tidak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget, jemaah. Maka tolong, kita ini umat Rasul SAW, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu lembut, teman-teman, cara penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Safiq Rizabah Salamlah. Seperti yang dikatakan oleh Mas Dodi Sipredi tadi, teman-teman, selembut apapun dakwah ataupun kebenaran yang kita sampaikan, teman-teman. Namun jika diterima oleh hati yang sudah rusak, teman-teman, tetap saja ini akan menjadi sakit dan sangat menyakitkan. Akan mengganggu ketenangan mereka. Dakwah selembut kapas dan dakwah sehalus sutra pun terasa menyakitkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Anda mau cari referensi dari kitab kuning satu kontainer sekalipun yang Anda baca, tidak akan menemukan ada riwayat yang soheh bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir dan bersolawat dengan cara joget-joget. Sampai tadi kita bisa lihat videonya itu kan. Saluh alaih, saluh alaih, itu apa-apaan? Itu memalukan sekali buat umat Islam. Sungguh sangat aneh sekali, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, teman-teman. Mereka, Bansar ini, membumbarkan kajian Ustaz Safiq Rizabah Salamah. Mereka yang mendatangi masjid. Mereka yang masuk pakai alas kaki, teman-teman. Mereka yang berteriak-teriak di dalam masjid mengusir Ustaz Safiq Rizabah Salamah. Lalu tentu saja ada sebagian jemaah dari Ustaz Safiq Rizabah Salamah yang tidak terima, yang terpancing. Akhirnya terjadi keributan, teman-teman. Lalu mereka pula lah yang melaporkan kepada kepolisian. Menjaga majelis lawat yang ada bentrokannya, yang ada pacarannya, yang ada ciuman-ciumannya, sampai diviralkan itu. Dimasukkan ke layar lebar, itu nyaman bagi kalian, ya. Sedangkan kepada pengajian Ustaz Safiq Rizabah Salamah yang ada di dalam masjid, tidak ada perempuan, tidak ada ikhtilat, dan tidak ada keributan, tidak ada son yang begitu mengganggu orang lain, kalian tidak nyaman dengan itu. Kemana akal pikiran kalian, ya? Ketika kita mengkritik acara salawat seperti ini, teman-teman, apa tuduhan mereka kepada kita? Karena mereka tidak menerima nasihat yang sangat berharga ini. Mereka menuding kita ini anti-solawatan, teman-teman. Na'udzubillah. Oke, teman-teman semua. Semoga dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini, semakin menyebar di seluruh penjuru umat Islam yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Saya melihat pembubaran kajian yang dilakukan oleh Banser terhadap pengajian Ustaz Safiq Rizabah Salamah di kota Surabaya kemarin, teman-teman. Ini adalah cara Allah untuk mengangkat nerjabnya Ustaz Safiq Rizabah Salamah. Dan ini juga adalah cara Allah untuk menyebarkan dakwah sunnah ini di seluruh pelosok negeri ini, teman-teman. Saya, Rezki Masya Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.